Pemirsa barakyat kasus penipuan online di tanah air belakangan ini mengundang sejumlah perhatian pihak-pihak terkait. Demi meminimalisir terjadinya penipuan online, Satuan Reser Sekriminal Polres Batang Hari mengimpau kepada masyarakat agar bijak dalam memilih dan menerima informasi melalui media sosial. Segudang bonus penipuan online telah terjadi di sejumlah wilayah di tanah air belakangan ini. Hal ini membuat Satuan Reser Sekriminal atau Satu Reskrim Batang Hari angkat bicara. Kepala Satu Reskrim Polres Batang Hari AKBP, Husti Abdah, mengimbau kepada masyarakat khususnya masyarakat Batang Hari agar dapat bijak memilih informasi yang terdapat di sejumlah platform media sosial. Ia juga menegaskan kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur akan keuntungan instan yang dijanjikan oleh pihak-pihak yang tidak dikenal. Kasus penipuan melalui media sosial, baik itu melalui WA, Instagram, Facebook. Kami dari Reskrim mengimbau kepada semua masyarakat supaya berhati-hati dan jeli dalam bermedia sosial. Biasanya kita akan tergiur dengan tawaran dari orang-orang yang tidak dikenal atau bahkan orang yang dikenal menawarkan barang yang sebenarnya kita tahu itu tidak masuk akal harganya, tapi kita beli karena tergiur. Itu yang satu. Kemudian ada juga yang penipuan berdasarkan seolah-olah dipancing untuk bisnis. Jadi untuk like video maupun share video kemudian nyetor uang sekian, dikembalikan sekian. Kemudian itu berlanjut sampai setoran kita banyak baru diakat, baru diatarik. Nah itu juga hati-hati. Jadi penipuan yang menawarkan seperti seolah-olah bisnis. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi itu harus berhati-hati. Jangan sampai kita tergiur karena tidak ada cara menghasilkan uang segampang itu. Kalau di dunia nyata, hanya berlagu di dunia maya itu pun dengan modus penipuan. Lebih lanjut, AKBP Husni Abda juga membeberkan berbagai macam jenis penipuan yang sedang marak terjadi. Salah satunya penipuan dengan modus tugas like dan share beberapa video dengan impalan tertentu yang belakangan ini kerap kali memakan korban. Bu Hamad Aryudah, Jek TV, melaporkan.